Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Saya ingatkan kembali, tolong dicari sebuah transaksi perusahaan dagang yang mengolah atau membahas tentang yutang dan hutang. Karena Anda masing-masing nanti harus cari soalnya. Kalau dari saya agak kerepotan nantinya. Karena saya bukan orang akutansi. Nanti Anda tinggal mengimput sesuai apa yang sudah kita buat. Oke, bisa dipahami nantinya kira-kira ya. Nah lalu untuk SOP-nya juga sudah ada. Kelanjutan dari halaman yang kemarin itu dilihat. Jadi Anda bisa lihat dari halaman empatnya itu. Nah disitu ada aturannya semuanya. Lalu Anda jika membuat kelanjutannya, buka file Anda yang kemarin nanti lalu lanjutkan. Nah itu kira-kira pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami. Nah saya akan set materi yang sambung kemarin. Ini tolong diperhatikan. Suaranya tolong di-mute-kan yang lain ya. Nah ini yang kemarin. Yang empat tabel. Kita akan nambah ada empat tabel lagi. Nah cara pembelajarannya sama saja. Jadi Anda sudah berada di posisi tabel. Nggak harus di relationship. Relationship ini bisa saya close. Kondisi yang seperti ini Anda buka kembali masing-masingnya nanti. Nah sekarang lihat demo saya. Kita mulai lagi dengan membuat tambahan tabel. Tabel yang pertama yang kita tambah adalah tabel master pelanggan. Berarti seperti ini. Create. Tabel design. Nah berarti kita ikuti apa-apa yang ada dalam SOP itu. Saya singkat aja nomor pelanggan. Nomor peleng saya buat ya. Data type P. Text. Ikuti apa yang ada di sana. Kemudian file size. Sebanyak 5. Lalu required-nya ikuti seperti itu. Yes. Apa yang ada di situ diikuti. Kemudian index. Yes. No duplicates. Index. Yes. No duplicates. Ya. Kemudian dikasih primary key. Nah seperti itu. Itu untuk file nomor pelanggan. Reamblade code. Nama pelanggan. Saya singkat aja ya. Text. Berapa anaknya file-nya yang dibutuhkan. Kita buat 30. Nah kemudian required-nya yes. Seperti itu. Ya. Kemudian alamat. Ini cukup gampang. Ini boleh 25. Boleh 30. Ini ada berapa 30 ya. Oke. Alamat. Sudah itu kota juga. Ini boleh 25. Kemudian kode post juga dibuat. Nah ini untuk menentukan alamat-alamat yang penting saja. Kemudian telpon. Telepon ini sama dengan HP sekarang ya. Telepon atau HP. Ya nggak mau seperti itu. Nah seperti itu. Text. 12 digit. Nah kira-kira ini isi untuk tabel master pelanggan. Kita simpan. Master pelanggan. Oke. Nah selesai tabel kelanjutan yang pertama. Kemudian tabel transaksi piutang kita buat. Ini boleh di-close, boleh tidak. Create. Tabel design. Nah tabel piutang isinya apa? Nomor pelanggan saya buat lagi. Saya singkat ya. BLG. Kemudian tadi teks panjangnya 5. Lalu ke pelanggan 5. Kemudian sebentar. Nomor pelanggan Rata Tipe 5. Nomor transaksi. Nah ini boleh kita buat kombo box-nya supaya mudah mencari nanti. Ambil dari master pelanggan. Nah master pelanggan itu. kemudian nomor transaksi. Saya singkat nomor transaksi. Nah nomor transaksi data Tipe auto number. Auto number. Kemudian process long integer sudah. index no. Oke. Tidak masalah. Lanjut. Tanggal. Nah ini dat time otomatis. Kemudian settingan tanggal medium dat pilih di sini. Kemudian pastikan tanggal online dengan komputer dat buka kurung tutup kurung. Ya. Required yes. yes. Index. Required yes. Index no. Oke. Kita lanjut. Sudah tanggal debit credit. Garis miringkah. Text. Ini satu. Nah ini kita mengambil dari Teguh. Ada validation rule D or K. Ya seperti itu. Validation text-nya ketik data yang benar hanya D atau K. Required klik Yes. Index no. Sudah. Jadi ini untuk debit credit. Bisa ambil dari sini juga. Dari vizitas bantu. Nah itu debit credit. Berikut jumlah. Nah ini text. Bukan text ya. Tetapi currency. Ini ganti currency. Otomatis currency-currency decimal place-nya. Auto. Sudah. Lalu default value-nya 0. Kemudian required 0. Index no. Berarti sudah. nah ini kita simpan save nama tabelnya transaksi yutang. Nah klik OK. Jawabannya no. Dia tidak perlu kasih primary key. Nah sudah dua tabel. Dan tabel yang ketiga tabel master supplier lagi. tabel design. Nah ini nomor supplier. Nomor supplier text 5. Jadi 5 aja kita set. Kemudian required-nya yes. Required yes. Index index ini kasih primary key. Index yes no duplicate. Sudah selesai. Nah kalau mau combo nanti bisa juga tambahin di penumpuan tidak ada ya. Tapi saya buat seperti itu. Oh berarti karena belum disimpan belum muncul dia. Nanti aja. ini tabel master supplier. Oke. Jadi sudah bisa ini kita kasih pilihan nama kombonya supplier. Ya master supplier. Sudah. Nah sesudah nomor supplier itu nama supplier. supplier. Nah ini text-nya 30 lagi. Kemudian required yes. Nah setelah nama supplier alamat lagi. Text 30 juga. Alamat 30 required no. no. Sudah dibiarin aja. Sudah alamat kota sama dengan di atas lagi. 30 lalu index yes no dan segala macam lagi. Kode pos 3 seperti itu. Kode pos 5 biarin aja lagi. Telepon atau HP text 12 digit. Kemudian lagi. Selesai ini. Simpan. Tadi sudah saya simpan master supplier. Berikut transaksi hutang tabelnya lagi. Berarti ini create table design. Untuk transaksi hutang kita harus buat nomor supplier. Boleh dipendekkan atau gimana terserah. Data tipe text panjangnya tadi 5 required no index no. Tidak pakai ini. Ini adanya di master supplier. Kita ambil dari sini. Combo lalu cari dari master supplier. Berikut setelah nomor supplier nomor transaksi. Nomor transaksi nomor transaksi auto number lagi. Dia otomatis nanti nomornya. Kemudian long integer sudah itu index no. Oke. Kemudian tanggal lagi. Dead time. Kemudian formatnya medium dead. Ini jangan lupa dead. Buka kurung tutup kurung. Required yes. Kemudian index no. Oke. Lanjut. Debit resmiring K. Kemudian data tipe text panjangnya 1. Kemudian validation rule-nya jangan lupa. D or K di enter saja. Kemudian validation text-nya dia menyatakan benar nanti data yang benar hanya D atau K. Oke. Saya kasih log up juga supaya mudah carinya. Ambil dari tabel bantu. Oke. Sudah. Kemudian jumlah. Ini jumlah. Text. Ini currency. currency. Nah. Setelah currency. otomatis currency. Otomatis juga sudah. Desimble plus auto sudah. Recoller no. Index no. Oke. Ini kita simpan dengan transaksi hutang. Transaksi hutang. Oke. Jawab no. Nah. Selesai. Empat tabel tambahan. Ini di-close supaya mudah kita merelasikan. Jadi kalau merelasikan kita harus close tabel ini. Tolong ingat. Nanti tidak mau dia. Oke. Kita lanjut untuk merelation-kan. Nah. Ini yang harus Anda pahami lagi merelasikan. Gimana merelasikannya. Nah. Kita lanjutkan. Coba dilihat untuk saya database relationship relationship. Nah. Ini tabel yang empat saja. Untuk menambah tabel itu show table. Klik sini. Sudah. Ambil tabel yang belum ada. Yaitu master pelanggan di add. Master supplier di add. Transaksi hutang di add. Transaksi hutang di add. Close. Nah. Posisinya tergantung Anda meletakkan tidak masalah. Penting bisa dia berrelasi. Nah. Ini transaksi semuanya transaksi hutang pihutang. pelanggan dengan supplier ya. Ini akan relasi dengan ini nanti. Oke. perhatikan ini. Nah. Sekarang nomor supplier dengan nomor supplier yang mana yang kita akan relasikan. Jadi di sini. saya dekatkan supaya Anda faham. Ini dengan ini dulu. Pastikan kita relasikan ini. Pastikan one too many dia sudah crash. Nah. Baru antar dua ini. Nah. Ini juga nomor pelanggan ini dengan ini. Ini. pasti Ini. Pastikan one too many first. Next. Nah. Ini posisinya ada masalah di mana saja. ini mau di sini boleh. Karena ini mau dirangkai ke bantu lagi. Nah. Ini debit kredit yang di transaksi hutang juga seperti ini. Kesini dirasikan. Nah. Pastikan seperti itu. Ini juga. Nah. Seperti itu. Oke. Selesai. Nah. Nah. Kalau sudah selesai berarti ini yang sudah terjadi di sini. Kita simpan. Nah. Kalau sudah berarti save dulu. Nah. Baru membuat ini baru membuat query membuat relationship. Sekarang buat formnya. Nah. Mungkin membuat formnya. Formnya ada dua nanti. Yaitu form untuk hutang dan pihutang. Nah. Sekarang buat form 5 ada 6 dulu. Caranya bagaimana? Ini boleh di-close boleh enggak? Create form form wizard. Nah. Ambil tabel yang pertama tadi. Tabel 5 apa? Nah. Tabel 5 yaitu tabel yang pertama kita buat tadi. Tabel pelanggan. Master pelanggan. Nah. ini dipindahin semua. Kemudian yang kedua tabel transaksi pihutang. Nah. Tabel transaksi pihutang. Apakah semuanya kita masukkan? Diperhatikan lagi langkahnya. Nah. Untuk ini pengisar tadi sudah klik semua. klik semua. Sudah. Kemudian tabel 6 pihutang. Klik nomor transaksi tanggal. Jadi nomor transaksi tanggal debit kredit jumlah. Nah. Selesai itu. Next. 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 Nah. Nah. Nama file-nya apa? tergantung kita nanti ini. Jadi ini ambil tabular. Next. Pilihannya boleh bebas. Ini form master pelanggan. Nah. Finish. Oke. Ini bisa di-setel. Kalau Anda mau setel nanti. Nah. Di-setel di sini juga bisa. Nah. setelah-nya. Ini nomor transaksi sebenarnya kecil ya. Tanggal juga kecil. Nah. Column-nya kita atur. Ini juga. Oke. Selesai. Set. Nah. Form memory code create. Form wizard lagi. Form wizard. Nah. Yang diambil tabel 7 dan 8 lagi. 7 dan 8 tadi tabel apa? Master supplier. Ya. Pindahin semua. Kemudian ambil tabel transaksi hutang. Nah. Transaksi hutang ini ambil apa? Nomor transaksi, tanggal, debit, jumlah. Next. Ini master pelanggan, master supplier. Kita bular. Nah. Mau yang sama boleh, mau ganti yang lain boleh. Nah. Ini sudah. Jadi kalau mau ditambah kalimatnya boleh. Form master pelanggan. Finish. finish. Oke. Seperti ini tampilannya. Ini bisa di-setel sama dengan yang tadi. Nomor transaksi bisa di-setel. Ini sesuai kalimat seperti itu. Tanggal terlalu kecil. nanti. Jumlah. 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 Sudah. Disimpannya lagi. Oke. Selesai. Form master pelanggan dan master supplier. Tinggal kita membuat query saldo. Antanya lagi. Ini boleh disimpan juga. Sudah di-close. Dilihat di buku, di tuntunan SOP-nya sudah ada ya. Sekarang kita buat query lagi. Nah. Bagaimana buat query? Create query design. Nah. Yang diambil apa? Apakah semua atau enggak? Nah. Ini diperhatikan. Yang diambil itu saldo piutang dulu. Jadi ini ada petunjuknya juga. Ambil tabel 456. tabel bantu sudah pasti. Yang pertama itu master pelanggan. Kemudian master piutang. Nah. Seperti itu. Nah. Close-close ini. Lalu yang ditampilkan adalah pada tabel 5 pilih tabel 5 pilih nomor pelanggan. Nomor nama. Cukup itu saja kayaknya. kemudian kemudian pada tabel 6 ambil jumlah. Berarti ini saja. Oke. Kalau sudah itu lakukan di sini letakkan kursus itu klik total. Setelah klik total maka pada group by dipilih klik sum di sini. Itu maksudnya. setelah itu berada pada field jumlah ini lakukan klik kanan field klik kiri nah kemudian setelah klik kiri nanti sudah muncul jumlah klik bintang kemudian klik tabel 4 tabel 4 lalu klik nilainya nah sudah lalu klik ok nah ini ada rumus yang harus kita ganti di sini dia bagusnya gantinya seperti ini SQL view mana yang kita ganti itu ini kan ini tadi yang dia proses nah ini ganti menjadi saldo view 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 nah sekarang buat saldo utang lagi sama caranya create query design nah ambil tabel 4 lagi tabel master supplier tabel master transaksi utang. Yang diambil itu tabel nomor supplier, nama supplier, lalu jumlah pada transaksi utang. Sekarang sudah selesai ini sama dengan yang tadi. Total. Pilih ini, sum, lalu ini, klik kanan, duit lagi, klik tanda kali, ini bintang kali ya, double-klik pada tabel, double-klik tab bantu, double-klik pada nilai. Oke, sama dengan yang tadi lagi, klik kanan, ini ganti saldo utang. Jangan ada spasi dalam penulisan itu ya. lalu save, saldo utang. Oke, run. Ya, selesai. ini kalau di save, close juga sama hasilnya. Oh, sorry. saldo utang dan piutang. Ini utang, kelihatan nama supplier, saldo piutang, nama pelanggan dan nomor pelanggan. Oke, sama-sama kosong, karena belum kita isi data. Nah, close all. Ya. Nah, sekarang sudah selesai membuat query, tentu membuat ini lagi, membuat laporan. Nah, laporan tentu ada laporan dari query yang dua tadi. Nah, caranya sama saja. Create report wizard. Nah, ambil dari saldo piutang dulu, pastikan ini muncul. Ini sudah ya, kalau enggak cari dari sini. Ini bisa dicari, saldo piutang dulu. Ini. klik tanda ganda besar ya. Ini biar saja seperti itu. Next. Next. Tabular bentuknya seperti itu. Mau seperti ini boleh, mau ganti yang lain boleh. Next. Ini. Daftar saldo piutang. Nah, ini tampil kosong, karena data belum ada. Ini ada lagi yang harus kita buat rumus. Klik kanan, klik kiri di send view. Tarik ini ke bawah. Nah, buat rumusnya text book di sini. Nah, ini ketikan saldo piutang. Nah, ini rumusnya apa? Sama dengan saham, buka kurung, kurung kurawal petak. Kurung petak ya, bukan kurung kurawal. Kalimatnya adalah saldo piutang. Balas, tutup kurung. Nah, seperti itu. Ini nanti buat lagi yang untuk hutang. Ini piutang baru. Oke. Ini bisa di-setel. Share. Ya, share. Di report view kosong. Ini harus nol. Nah, ini di-close. Lanjut. Create. Report wizard. Saldo hutang lagi. Nah, kiri saldo hutang. Next. Kemudian, next lagi. Ya, next lagi. Next. Terus, tabular. Next. Kemudian, pilih sesuai dengan keputusan Anda. Ini, daftar saldo hutang. Nah, apalagi yang kita tambahkan sudah sedikit tadi, design view. Tarik ini ke bawah. Nah, kemudian, buat rumus tadi lagi. Ini. Ini, saldo hutang. rumusnya. Sama dengan tinggal. Sama dengan Samp. Tiga kurung. Kurung peta lagi. Saldo hutang. Nah, seperti itu. Ini, saya kasih warna supaya kelihatan. Oke, selesai. Ini, saya save. Saya, saya preview lagi. Report. Nah, ini kosong. Nah, itu dia hasilnya. Di sini, saya close. Nah, berarti, pembuatan database tambahan sampai daftar saldo hutang dan beli hutang sudah. Untuk minggu depan, kita tinggal membuat menunya saja lagi. sehingga lihat dituntun sudah ada. Jadi, nanti kita buat kelompok-kelompoknya. Nah, selesai ini. Pekerjaan Anda apa? Nah, kemarin Anda sudah mengisi apa namanya? Master, bukan master, tabel, mana dia nih, form-nya. Form perkiraan. Nah, pemperkiraan Anda kan ini. ini harus diisi lagi nih. Tabel perkiraan kok enggak ada. Nah, ini tabel perkiraan. Nah, Anda tambah lagi. Apa yang berkaitan yang harus Anda tambah? Nah, tentunya ada nama pelanggan. Nanti kita harus mengisi pelanggannya dulu. Tentu dasarnya ada soal. Nah, saya untuk akutansi ini agak kurang pas juga, tapi contohnya ini katanya PDFNU. Nah, nanti cari soalnya masing-masing Anda. Ini dagang perpetual FNU. Nah, berarti Anda sebelum mengisi itu, apa namanya, nama pelanggan dan hutang tadi, hutang tadi itu, harus ditambahkan dulu yang berhubungan dengan transaksi yang akan mungkin. Contoh ya, persediaan barang dagang, kode referensinya berapa, itu yang belum ada. Jadi, kalau dapat nomor akonnya nanti Anda cari. Saya punya hanya yang seperti ini. nah, jadi tambahkan di sini dulu kebetulannya. Sebentar, saya lihat soal. selamat menikmati. contoh soal saya. contoh soal saya. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai mengikmatikan di sini, jadi tambah piutang sudah cuma piutang toko A toko B itu gitu nanti Anda nambahkan seperti ini 1, 1, 2, 1 kan ada 5 itu jadi nanti piutang piutang A saja kalau ada lagi 1, 1, 2, 2 piutang D nah itu contoh ya kemudian hutang hutang contohnya 2, 1 1 hutang PT X 2, 2, 2 hutang PT Y nah seperti itu nah selesai ini baru kita masuk kepada form master pelanggan dan supplier tadi nah sekarang di sini masuk ke form pelanggan yang pelanggan tadi kan pitang A, pitang B nah ini nah jadi toko A misalnya oh sorry nomor pelanggan bukan ini sorry bukan ini ini bisa otomatis nama pelanggan terus tidak mau sorry lupanya terus oke saya bilang saya harus masuk ke mana dulu supplier mas tabel master supplier pelanggan nah nomor pelanggan A1 aja buat nama toko A alamat jati padang kode pos 211 sebarangnya ini 0812 sekian nah kemudian A2 toko B ini toko A tadi ya jalan selawahan padang 251 122 misalnya telepon 0823 nah itu untuk pelanggan oke lalu untuk master supplier juga seperti itu ini A1 utang PT X hamad padang sorry hamad haji agus salim padang depos 2500 telepon sekian ya A2 Pty hamad sudirman padang oke sudah selesai yang tadi ingat cara saya misi ya nomor perkiraan pelanggan dan supplier nah sekarang baru cari transaksi transaksi itu saya belum punya yang pas ya nanti Anda masukkan yang pertama transaksi form apa form form pelanggan nah seperti itu ini sudah ada tinggal mencari transaksinya lagi nah hasilnya tanggal berapa lalu berapa misalnya nah ini misalnya kita anggap 500 100 sorry salah saya ini oke ini debit ini kreditnya juga harus 505 juta nah seperti itu nah ini contoh satu ya kemudian master supplier tadi juga nah master saldo hutang supplier nah ini sudah ada ini tanggal sudah lalu ambil debit misalnya ini 2 juta 500 nah kemudian ini kredit juga 2 juta 500 nah selesai ini sudah selesai ini close all semua sekarang kita bisa lihat querynya gak usah lihat sini aja nah ini karena kita buat itu tadi ya 0 0 dia ini juga 0 juga dia nanti nah toko A ini ini toko PTX nah carilah soal-soalnya nanti yang seperti itu oke mungkin itu demo saya nanti saya rekam lagi lihat dan saya usahakan mengirimnya ada pertanyaan halo ada pertanyaan tidak Pak tidak Pak oke nanti dicoba ya tidak cuma cari kasus Anda masing-masing ya lanjutkan lanjutkan pegujaan Anda simpan kopi yang kemarin dulu baru lanjutkan dengan ini oke soalnya yang baru Pak soalnya soal kasus perusahaan dagang yang ada dihutang dan hutang saya sudah cari tapi Anda bingung nanti soal saya cari yang menurut Anda yang mudah oke 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 oke